101,8 Smart Radio Rukan Baru Business and Inspiration 2DKD Rumah Sakit Awal Bros Pekan Baru hadir melayani warga Pekan Baru Semoga sudah senang sekali kalau biasanya kita selalu ada di studio di setiap Jumat pukul 10 pagi Nah spesial sekali Jesse langsung dari venue Rumah Sakit Awal Bros Pekan Baru tentunya di Jalan Sudirman Dan spesial sekali juga nih bersama dengan Dirut Rumah Sakit Awal Bros Pekan Baru Ibu Dr. Nur Hidayati Endah Kuspita Sari M.A.R.S Sudah bersama-sama dengan Jesse disini dan akan berbicara tentunya seputar edisi khusus Smart Healthy hari ini HUT 2DKD Rumah Sakit Awal Bros Pekan Baru Nah 20 tahun hadir dan melayani segenap pasien ibu dilancang kuning ya dok ya Tentu banyak cerita haru, bahagia dan prestasi yang membanggarkan diraih Rumah Sakit Awal Bros Pekan Baru Edisi spesial hari ulang tahun Rumah Sakit Awal Bros Pekan Baru 2DKD Smart Healthy khusus kami bawakan secara live dari venue Rumah Sakit Awal Bros Pekan Baru di Jalan Sudirman Dan sudah bersama-sama saya narasumber kita Direktur Rumah Sakit Awal Bros Pekan Baru Yang juga salah satu dari 11 perempuan terbaik menerima anugerah perempuan Indonesia versi 2017 Ada Dr. Nur Hidayah Tienda, Puspita Sari MRS Halo selamat siang dokter Selamat siang Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Sampai ga ya? Ga sih kan? Karena untuk melayani ya? Iya betul Dan ga cuma pasien tapi segenap halayat di gumpilan campur ini khusus hari ini dokter akan setia sampai malam ya? Insya Allah Oke tema besar hut 2DKD 20 tahun apa sih pesan yang ingin disampaikan ke halayat khususnya warga Pekan Baru dokter? Iya 2DKD ini tema kami, tema ulang tahun kami adalah dari Riau untuk Indonesia Kenapa? Memang karena di usia ke 20 tahun yang tadinya asalnya 1 dari Pekan Baru saat ini sudah tersebar di 11 kota di beberapa provinsi di Indonesia Jadi memang kami masakit obrol inginnya terus menerus bisa lebih banyak lagi membantu masyarakat di Indonesia Bukan cuma di Riau atau Pekan Baru saja 11 provinsi kalau di 11 provinsi di Indonesia? 11 rumah sakit di beberapa provinsi Jadi untuk di Pekan Baru sendiri ada 3 Kemudian di Riau itu ada di Ujung Batu juga, ada di Batam Kemudian di Jakarta itu ada di beberapa kota ada di Jakarta Kemudian ada di Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi Timur Kemudian ada di Tangerang, ada di Makassar, Palangkaraya dan seterusnya Wow banyak sekali dokter, tapi semuanya itu bersumber dari Pekan Baru ya awalnya? Betul, baru Tepatnya 20 tahun lalu? Iya Oke, 1998 Saat krisis moneter Iya, saat krisis moneter Tadi ada di Kilas Bali Kambi Pemegang Samit itu cerita saat 1998 itu kesulitan dengan krisis moneter Tapi awal kesempatan baru, Alhamdulillah tetap hadir melayani Persis tanggal hari ini dok, di hari Rabu ini? Iya 29 Agustus 1998 diresmikan Oke, luar biasa Jadi jaman krisis mon itu gak menyulutkan untuk awal bros Akhirnya dibuka ya dokter ya? Pertahan 20 tahun Tapi kalau misalnya ngomongin sejarah singkat ini Dari mulai pendirinya dulu siapa aja foundernya Mungkin bisa dijelasin dokter sampai akhirnya Beribu-ribu dokter dan juga karyawan sudah hadir di rumah sakit awal bros ini dokter Iya, jadi pendirinya adalah almarhum Bapak Haji Awaludir Yang saat ini sudah tidak ada atau sudah meninggal Namun diteruskan bisnisnya oleh 12 anaknya Ya, jadi ada 12 orang anaknya itu yang meneruskan bisnis rumah sakitnya Dan awalnya dari pekan baru berkembang sampai ke Batam Dan sekarang ya tadi yang sudah saya sebut Kemudian kalau ditanyakan apa kesulitannya atau siapa saja yang berjasa Dokter-dokter terutama yang saya tahu sangat berjasa Karena di tahun 1998 itu pekan baru bukan seperti sekarang Jadi mungkin masih sangat, apa ya? Desa kali ya malah ya Dutan masih banyak Nah, ya Dutan malah ya Jalan belum semua dokter ada kastilnya Betul, jadi bagaimana menarik tenaga medis itu Untuk mau mengabdi pekan baru itu itu luar biasa sulitnya zaman itu Oke, jadi salah satu kesulitannya adalah topografi dari tanah pekan baru sendiri Yang saya itu itu belum resmi ya Tapi belum semuanya dibuka lahannya gitu Oke, tapi kalau nanti bisa disertai dokter banyak karyawan dokter dan pelayanan Setak dari kumpulan yang dimiliki rumah sakit awal bro sekarang Yang tentunya gak dimiliki oleh rumah sakit lainnya Yang dari kota Pekanbaru Utama bersama kami Selama beberapa cedah berikut ini Smart Health akan kembali bersama Anda 118 Smart Radio Pekanbaru Business and Inspiration Smart Health Spesial 2 DKD Hari ulang tahun awal bro sepakan baru Smart Business Tepat di hari ini ya Di tanggal ini yaitu 29 Agustus Kurang lebih 20 tahun lalu yaitu 1998 Awal Bro seresmi berdiri di kota Pekanbaru Dan spesial sekali Direktur rumah sakit awal bro sepakan baru sendiri Langsung menjadi narasumber dari Smart Healthy hari ini Jadi tadi sudah berbicara panjang lebar Bagaimana sih sulitnya mendirikan semua rumah sakit Di tengah krisis moneter Kemudian lahan Pekanbaru yang 20 tahun lalu masih tergolong desa Provinsi berkembang Dan mungkin jalan belum semuanya Tapi bagaimana akhirnya dokter-dokter disini Mau dan melayani segenap pasien di Pekanbaru Tapi kalau boleh tahu dong sebenarnya Klinik unggulan ataupun pelayanan-pelayanan unggulan Yang dimiliki awal bros dari dulu sampai sekarang Yang tentunya nggak bisa kita dapetin di rumah sakit lain Yang ada di kota Pekanbaru Ataupun provinsi-provinsi lain mungkin di Indonesia Silahkan dokter Jadi unggulan kami saat ini adalah layanan geriatri terpadu Dimana layanan geriatri ini adalah layanan untuk mereka yang berusia lanjut Kami melayanginya secara komprehensif Untuk memperoleh layanan yang lebih sempurna lagi Jadi interdisiplin artinya yang biasanya Pasien itu ditangani secara terkotak-kotak Di tempat kami untuk geriatri tidak ditangani secara terkotak-kotak Tapi tim Dan kemudian layanan yang lain yang juga menjadi unggulan adalah stroke center Untuk yang sudah diresmikan 11 Agustus lalu Di sini kami mempunyai stroke unit Dan yang tidak ada di rumah sakit lain Ada layanan intervensi untuk brain Atau intervensi untuk otak Dimana pemasangan seperti cincin Yang selama ini mungkin teman-teman Smart FM taunya di jantung saja Ini ternyata juga bisa dilakukan untuk otak Pembulu darah otak Nah itu memang di pekan baru satu-satunya di awal terus pekan baru Jadi ini untuk khusus pasien yang punya kasus seperti apa? Pasien stroke Pasien stroke, pasien pembulu darah Jadi memang layanan stroke center kami ini sudah terpadu Mulai dari UGD itu dia akan dilayani oleh tim Langsung nanti masuk ke stroke unit Nanti di assess oleh dokternya Dan itu dilayaninya secara lengkap dan komprehensif Hmm, oke Jadi stroke center ini dan pemasangan cincin di brain itu Cuma satu-satunya ya Yang ada di pekan baru Dan juga dengan dokter-dokter yang sudah berpengalaman ya dokter Pastinya Berapa banyak dokter yang khusus mengurusi stroke center ini dokter? Kalau dokter sarafnya sendiri kami memiliki tim ada sekitar 5 orang dokter Namun khusus untuk intervensinya baru satu Dan itu memang sendirian Tapi untuk alat-alatnya fasilitas kesehatannya semua memadai ya dokter? Sangat memadai Ya sudah kami lengkapi Karena sebelumnya center kami ini terkenal dengan pusat layanan jantung terpadunya Nah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jantung terpadu Mungkin dari sisi peralatan yang sama Tapi dari sisi skill dokternya yang berbeda Karena kalau biasanya dilusi jantung oleh dokter jantung Sekarang oleh dokter saraf yang dilusi otak Kan kalau misalnya universitas kan biasanya karena Restek DT ada mengadakan yang namanya Apa ya untuk mencapai akreditasinya Kalau misalnya untuk rumah sakit ini sudah sampai tahap mana nih? Untuk awal berus pekan baru sendiri Ya Alhamdulillah kalau dari sisi akreditasi Kami sudah lengkap ya Jadi pengakuan dari nasional yaitu Komisi Akreditasi Rumah Sakit Itu kami sudah dua kali mempertahankan Jadi mulai dari tahun 2014 Selanjutkan survei ulang Biasanya ada survei ulang itu dari 2017 Dan tetap predikatnya bintang 5 alias paripurna Kemudian yang internasional Dari Joint Commission International Itu yang basicnya di Amerika sana Itu kami juga sudah dua kali 2014 dan 2017 Yang terbaru tahun 2018 ini Kami mengupgrade sertifikasi ISO kami 9001 versi 2015 Jadi yang sebelumnya versi 2008 Tahun ini sudah kami upgrade Jadi insya Allah kalau dari sisi pengakuan Sistem management, sistem pelayanan Tidak kalah dari rumah sakit di luar Oke, rumah sakit bahkan di luar tadi juga ya Betul, Joint Commission International itu Kalau kita samankan ada di negara tetangga Beberapa rumah sakit yang terakreditasi Juga sampai negara pemansam ya Kita tidak cuma yang deket-deket saja Tapi negara yang jauh Oke luar betul Jadi itu kurang lebih pengakuan-pengakuan Yang sudah dicapai oleh awal bros ya Di beberapa lembaga tadi Tidak cuma nasional Tapi juga internasional nih Smarties Nurse Tapi ada gak sih kendala yang berarti Karena kan ketika berbicara tentang 20 tahun Ada waktu yang lama ya dokter ya Untuk manusia itu sudah punya HTP Sudah punya SIN gitu Nah, ada gak sih kendala yang berarti Baik dari sistem manajemen Atau pun jatuh bangunnya awal bros Mungkin kita bisa kilas balik sedikit Selama dua kadang Melayani wahir pekada Paling besar masalah atau tantangan ya Kalau kita tidak bisa bilang masalah Tapi tantangan Tantangannya adalah Tentang sumber daya manusia Karena mungkin membangun rumah sakit Dengan uang Bisa terbangun fasilitasnya Bisa beli alatnya Tapi sumber daya manusia itu yang sulit Kenapa? Karena memang di Pekanbaru sendiri Ini atau di Riau Itu belum ada universitas Yang melatih atau mendidih Di dokter-dokter spesialis Itu baru belakangan-belakangan ini aja Dan itu pun belum terlalu banyak Sehingga untuk kelengkapan dokter spesialis itu Kami harus hunting Atau misalnya mencari ke Pulau Jawa Atau misalnya ke Paling dekat Ke Padang misalnya Atau ke Median Karena di Pekanbaru tidak ada Jadi kalau saya sampaikan disini Yang paling sulit adalah Melengkapi sumber daya manusianya Termasuk bahkan mungkin perawat Atau dokter umum Pergunjang dan lain sebagainya Tapi kebanyakan outsourcing Atau perekrutan karyawan di Albrose Itu adalah Anak daerah sendiri ya dok Berapa persen dok Untuk persenannya Dari yang asli Riau Apapun yang dilakukan dari luar Riau Seperti itu Kalau persentase Saya tidak hafal mbak Tapi kalau untuk Karyawan non dokter spesialis Mungkin Lebih dari 50% Asalnya dari daerah sendiri Oke Tapi khusus untuk Loter spesialis mungkin Lebih dari 50% dari luar kota Karena memang Di Apa namanya Di Pekanbaru ini kan Seperti tadi saya sampaikan Tidak ada pendidikannya Jadi tidak mungkin Kita bisa merekrut Dari orang daerah sini Gitu kan Memang kami harus Dari luar kota Tapi untuk karyawannya sendiri Dari manajemen Sampai office Sampai yang paling bawah pun Kebanyakan memang Dari Riau ya Iya Ya Sedikit banyak seperti itu Jadi intinya Memberdayakan Kenapa Jessi tanya tadi Intinya memberdayakan Tanah yang Di Diami oleh rumah sakit Albrose sendiri Betul banget Jadi anak-anak negeri Anak-anak asli Riau Juga bisa Sama-sama Dengan Albrose Untuk melayani Nah setelah Kita akan kembali Tentunya kan Dari Jessi ngomongin Tentang Hari Ulang Tahun Ya Apa aja sih Langkah perayaannya Dan mungkin Nantinya kan Jessi sampaikan Di promo-promo khusus Dari rumah sakit Albrose Pekan baru Khusus untuk anda Setelah mempermajadian berikut ini Tetap di Smart Healthy 101,8 smart radio Pekan baru Business and Inspiration Jessi Kuto masih bersama Dengan Direktur rumah sakit Albrose Pekan baru Smartish Nurse Sudah ada Dr. Nul Hidayati Endang Hospitasari Dan tadi Sudah bersama-sama Dengan Jessi disini Khusus sekali nih Edisi Smart Healthy Langsung Direktur turun tangan Bersama-sama kita Menjadi narasumber disini Sekali nih Penjelasan dari dokter Yang sudah kita tangkap Sebagai Salah satu Apa ya Inti dari rumah sakit Albrose Pekan baru Sendiri Jadi 20 tahun melayani Itu tidak hanya profit semata Tapi bagaimana memberdayakan Dan juga melayani Pasien dengan sangat Maksimal Nah boleh tahu dong Boleh tahu dong Dari tadi kita ngomongin ulang tahun Apa sih rangkaian perayaan ulang tahun ke-20 Dua Dekade Albrose Pekan baru Silahkan Iya Rangkaian ulang tahun Albrose ke-20 ini Sebenarnya sudah Dari beberapa bulan yang lalu Jadi Mulai dari kami mengadakan beberapa seminar medis Kemudian Sampai Kunjungan ke daerah Di bulan Januari lalu Kami Kesiap Ya Kami kunjungan ke Kabupaten Siap Untuk Mendekatkan diri ke masyarakat Di sana ada Kami jalan santai Edukasi kesehatan Bakti sosial Dan lain sebagainya Nah Yang berdekatan sendiri Di bulan ini Ada beberapa Event Yang pertama adalah Ada gathering Atau Perkumpulan Dari komunitas sayang ginjal kami Yang terdiri dari Pasien-pasien Dan keluarga pasien Yang hemodialisa Di rumah sakit kami Jadi mereka Mengadakan Suatu gathering Gitu ya Kemudian Apa namanya Ada edukasi Ada semacam Ngobrol bareng dengan mereka Dengan manajemen kami Selanjutnya juga ada acara Kemarin tanggal 25 Pemilihan Duta Duta Walgros Jadi Itu adalah Tenaga kesehatan Atau calon-calon Tenaga kesehatan Yang notabene Memang sebenarnya bukan Kerewan Awgros Tapi kami Ajak untuk menjadi Duta kami Untuk menyampaikan Berita-berita Atau layanan-layanan kami Ke halaya Ya Nah Yang paling dekat sekali Adalah kemarin tanggal 26 Itu acara olahraga Jadi salah satunya Menyukseskan Perubahan pemerintah Ada yang namanya Germas Atau gerakan masyarakat Sehat itu kan Salah satunya Kita harus bergerak Artinya harus berolahraga Nah Kami Mengajak Warga pekan baru Di Car Free Day Itu untuk Berolahraga Jadi yang punya sepeda Kami ajak fun bike Ada sekitar 200-an peserta fun bike Kami kemarin Kemudian yang suka senang Ada Zumba Ya Jadi kemarin itu Acara olahraganya Sangat ramai di Car Free Day Terakhir Ya mungkin ini acara puncaknya Adalah memang untuk Peringatan 20 tahun yang ada di sini Nantinya katanya Sebulan ke depan Akan ada ini dok Rod Rod Untuk donor darah Rod ayu donor darah Betul banget Ada satu tempat ke tempat yang lain Ya jadi setiap tahun Itu Kami bekerjasama dengan PMI Itu melakukan donor darah Jadi minimal 2-3 kali Namun khusus di 20 tahun Atau 2 kali ini Kami mengadakannya Satu bulan itu Tidak cuma 2 kali Tidak cuma 3 kali Tapi justru Lebih dari 4 kali Sekitar 5-6 kali Tujuannya untuk Mengumpulkan 2.000 kantong darah Wow Iya Semoga lebih dari 2.000 Amin Amin Karena memang Pasien-pasien kami juga Yang akhirnya membutuhkan Oke Tapi kalau bicara orang tahu Biasanya kan Terkait dengan Promo-promo khusus Ada gak sih promo-promo Selama perayaan Ulang tahun 2DKD ini dokter? Iya Kami ada promo Medical Check-up Diskon 20% Hmm Betul Iya Jadi angkanya Sukanya 20-22-22-22 Nah Karena 20 nih mbak Soalnya Jadi untuk Medical Check-up Mungkin bisa dimanfaatkan ya Semalitasnya itu Diskon 20% Nah terakhir nih Dokter Nur Hidayati Adakah capaian Ataupun rencana Kedepan dari Awal terus Pekan baru mungkin untuk 20 tahun lagi Atau setahun lagi Atau seperti apa dokter? Iya Yang terdekat Rencana kami adalah Melaunching Layanan Onkologi Center Atau pusat layanan Kanker terpadu Di rumah sakit ini Dimana kalau sekarang Baru ada kemoterapi Dan bedah onkologi Kami mau melengkapi Dengan fasilitas Radioterapi Yang mungkin teman-teman Smart FM Atau bisa lihat Gedungnya sudah jadi Sebenarnya Alatnya juga sudah datang Tapi memang Proses perizinannya Sejak kami urus Nah itu yang akan terbaru Dan memberikan Mbak Tapi kalau Untuk kedepannya Seterusnya Saya berharap Kami Manajemen juga berharap Terus-menerus Terus-menerus Ini berinovasi Apa kebutuhan masyarakat Itulah yang akan kami penuhi Terakhir Dr. Nandi Dayati Kalau saya statement nih Untuk masyarakat Pekanbaru Ataupun pasien sentia Dari rumah sakit Alodros Pekanbaru Silahkan Iya Untuk masyarakat Pekanbaru Kami berharap Kami senantiasa Dapat memberikan Pelayaran kesehatan Yang dibutuhkan Dan mudah-mudahan Selalu menjadi Rumah sakit Unggulan Yang bisa dipercaya Sehingga pasien Baik sehat Maupun sakit Kalau ingat kesehatan Ingatnya awal bros Oke Kalau ingat kesehatan Ingatnya awal bros Karena awal bros Memang untuk Melayani kesehatan Dan Betul sekali Akhir kata semuanya Saya Jessie Gleton Pertama dari Smart Healthy Dan kita ketemu lagi Di Smart Healthy Edition selanjutnya Sekali lagi Selamat ulang tahun Rumah sakit Alodros Pekanbaru Yang ke-20 Tetap setia melayani Masyarakat Kota Pekanbaru